Karena keindahan bawah laut, kita bisa lihat rumbu karang warna-warni, ikan-ikan lucu, ada Nemo yang biasa lihat di TV kan? Kita bisa lihat secara langsung, terus kalau beruntung kita bisa ketemu hewan-hewan yang endemik dan langka, contohnya kayak penyuh, hiuh. Aku pernah ketemu? Iya, pernah. Pernah ketemu hiuh juga? Iya, kalau soal sampah di laut itu miris sebenarnya. Miris, sudah tidak bisa ditutup-tutupi kan? Semua orang juga pasti tahu kondisi laut kita Indonesia sekarang bagaimana, sampah di mana-mana, kepada teman-teman pecinta alam, teman-teman yang suka diving. Mungkin itu yang perlu ditingkatkan lagi tentang kesadaran diri sendiri dan bagaimana kita mengajak masyarakat di sekitar untuk sadar akan alam. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Berita Kota Makassar. Selamat datang kembali di channel Youtube Berita Kota Makassar, satu informasi, empat media bisa dibaca, didengar, dan tentunya bisa ditonton. Kembali lagi dengan saya, Wahda, yang akan menampilkan narasumber yang inspiratif, inovatif, dan akan memberikan informasi-informasi dari dalam Makassar maupun dari luar Kota Makassar. Nah, di samping saya sudah ada Mbak Siapa nih dengan Mas Siapa, hampir kak lagi bilang Mbak Siapa. Oke, bajunya cerah sekali hari ini, Di, sama dengan latarnya Berita Kota Makassar. Oke, dari sisi kiri saya dulu ada siapa nih? Ya, perkenalkan nama saya Lorencia Pospita, saya dari Ketua Panitia Ekspedisi Delvinus III FDC UNHAS. Iya, terus di sampingnya? Kalau saya perkenalkan Rizlan Syam, saya sebagai Ketua FDC UNHAS untuk sekarang. FDC UNHAS, apa itu? Kalau berbicara mengenai FDC, itu adalah V-series Diving Club Universitas Sanudin, jadi kita adalah lembaga diving yang bergerak di bidang penyelaman ilmiah. Kalau FDC itu sendiri dibawahi oleh dua lembaga, kalau di perikanan sendiri itu ada keluarga mahasiswa perikanan, Fakultas Ilmu Kewalatan dan Perikanan. Kemudian ada Persatuan Olahraga Salam, seluruh Indonesia dibawahi oleh posisi sosial. Oke, terus yang masuk di FDC ini wajibkah anak perikanan atau gimana? Ya, karena kita memang bergerak dalam mengembangkan minat dan bakatnya mahasiswa perikanan, jadi kalau masalah join-joinnya itu harus mengikuti prosesi dari keluarga mahasiswa perikanan. Itu sendiri, terus kita buka rekrutmen untuk gabung dengan kami. Oke, nah untuk sobat BKM yang mau ikut harus daftar dulu di perikanan, baru ikut di FDC. Nah, terus kegiatan apa saja nih yang diselenggerakan oleh FDC selama ini? Kalau selama, untuk periode ini atau kemarin? Periode kemarin juga boleh lah. Kalau periode, kalau kegiatan besar itu kita punya kegiatan ini, ekspedisi delvinus. Iya. Ekspedisi delvinus, ada explore super monday. Iya. Kemudian ada orang tesi laut untuk anggota kami, anggota muda yang kayak untuk pengambilan nomornya mereka. Iya. Ada orang lah. Jadi untuk periode ini kemarin juga terlaksana rapat kerja nasional dari Forum Penyelam Mahasiswa Indonesia. Oke. Kebetulan kita kerja sama dengan Marine Science Diving Club, Universitas Sanudin, MSDC Unhas, terus kebetulan juga Makassar sebagai tuan rumah. Jadi kita berdua yang pelaksana kegiatan di sini. Oke, jadi kegiatannya itu biasa melakukan penyelaman di daerah mana saja gitu? Kalau daerah Makassar, di Spermonde ada lebih sering di Pangkep dan pulau-pulau di Makassar. Berarti pernah di luar Makassar juga? Di luar Makassar, pernah di Bulukumba. Di Bulukumba. Kegiatan Rekernas kemarin. Oke. Nah, terus kalau teman-teman yang di luar Unhas ini, di luar FDC, boleh nggak sih ikut kegiatannya kalau ikut penyelaman yang udah pernah lakukan penyelaman tentunya? Karena nggak mungkin kalian bawa orang yang baru belajar berenang kan? Kalau teman-teman yang di luar mau join kegiatan di FDC, bisa. Karena kita juga terima program-program yang sistemnya kolaborasi begitu. Karena sekarang saya rasa lembaga kalau mau hidup, ya perlu memang kolaborasi. Iya, nggak mungkin bekerja sendiri. Oke. Nah, katanya ada kegiatan lagi nih? Iya, kalau kegiatan sekarang itu ada ekspedisi Delvinus III. Iya. Kebetulan sekarang lokasi kegiatan kita ada di Gorontalo, di Kabupaten Pautoh. Jadi kita lakukan pendataan di Teluk Tomini. Teluk Tomini. Oke, nah Mbak yang di samping ketua panitianya ya, sebenarnya tujuan kegiatannya ini apa sih? Nah, kalau untuk tujuan kegiatannya itu ada tiga. Yang pertama itu melestarikan keragaman hayati, ekosistem laut. Nah, yang kedua itu untuk mengkaji serta mengeksplorasi potensi bahari. Nah, yang ketiga itu untuk memperkenalkan dan meningkatkan pengetahuan tentang ekosistem terumbu karang dan sekitarnya kepada masyarakat di sekitar tempat yang akan kita lakukan kegiatan nanti. Oke, jadi mengajak masyarakat juga nih di sekitaran situ? Iya. Atau gimana? Oh, jadi pesertanya dari mana saja? Dari FDC saja kah? Atau dari ada peserta penyelam dari luar juga? Nah, kegiatan kita ini ada menyediakan tim, tim survei dari FDC itu sendiri ada delapan orang. Nah, nanti sampai di Kebupaten Pohwato, kita akan bekerjasama dengan pemerintah di sana yaitu Dinas Kelautan dan Perikanannya untuk sama-sama men-survei ekosistem laut yang ada di Kebupaten Pohwato. Nah, di mana kawasan ini nantinya akan menjadi kawasan inti. Oke, nah untuk kegiatan FDC sendiri didukung nggak sih sama dosen-dosennya? Iya, didukung tentunya. Nah, selain didukung dari fakultas, kita juga punya beberapa sponsorship yang sangat mendukung kegiatan ini. Yang pertama itu dari Universitas Hasanuddin itu sendiri, terus dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo, ada dari Yayasan Haji Kala, ada dari Deko Trip, terus ada dari Ude Minasabaji, ada Ude dari Ude Hariana Maju, ada dari Irsa Farma, dan dari Tapada Kaos Kostum. Oh, banyak ya sponsornya. Iya, banyak sekali. Ya, untuk medianya juga bekerja sama dong dengan Tata Makassar. Iya, berikan Tata Makassar. Iya, boleh dong nanti dicantumkan logonya. Pasti. Pasti dong. Nah, terus nih kegiatannya dalam bentuk apa sih selain menyelam, ada nggak sih semacam... Kan kemarin aku dengar juga pernah kalian mengibarkan bendera nih di bawah air, itu juga dilakuin nggak sih di tahun ini? Kalau di tahun ini, mungkin nggak sempat karena tim-tim yang berangkat juga di Expedisi Delvinus, kalaupun nanti ada kegiatan 17 Agustus, nanti kita ikut dengan lembaga lain. Karena sempat kemarin ada undangan dari Lantamal, ada kegiatan, kemudian senior juga hubungkan ke sana untuk bisa ikut dua orang atau tiga orang. Kemudian ada juga, nanti kalau deko juga misal kasih turun ini. Oke, nah terus nih di kegiatan ini kalian lakuin apa saja kegiatan, rangkaian kegiatannya lah boleh disebutin? Jadi untuk rangkaian kegiatannya itu kita akan mendata ekosistem terumbu karang, ekosistem lamun, mangrove, dan sosial budaya. Nah, selain dari itu kita juga akan melakukan kegiatan underwater clean up untuk tetap menjaga ekosistem laut di sana. Oh, luar biasa ya. Itu pesertanya berapa banyak? Kalau dari tim kami kan ada sekitar 8 orang, kalau untuk tambahan dari tim Dinas Kelautan dan Perikanan di sana itu mungkin sama juga jumlahnya, tidak jauh. 8 orang? 16 orang? Sanggup nggak tuh? Ya, karena kita terbiasa dengan kegiatan lapangan, kegiatan yang di laut, ya seperti hal seperti itu, sudah biasa. Masih boleh nggak sih, seandainya Sobat BKM nih, punya teman yang suka nyelam juga, boleh nggak sih diajak atau gimana? Kalau untuk kegiatan ekspedisi ini sebenarnya bukan tidak boleh ya, tapi lebih kepada pengembangan anggota itu sendiri dan bagaimana kita mempertanggungjawabkan data yang akan kita ambil. Tapi semisal di luar dari kegiatan ini, kita bisa sama-sama untuk silaturah, misalnya sama penyelam, baik di luar kegiatan maupun kita yang akan membuat kegiatan. Jadi tetap bisa sama-sama menyelam. Kolaborasi lagi. Kolaborasi. Iya, nah untuk teman-teman nih yang mau tahu kegiatannya FDC bisa tahu dari mana, boleh dong disebutin Instagramnya kah, channel Youtubenya kah atau apa? Iya, kalau untuk FDC sendiri itu kalian bisa share kegiatan-kegiatan kami itu ada di Instagram, at FDC Unhas, ada di Youtube, FDC Unhas, ada di Twitter juga FDC Unhas, di Facebook FDC Unhas, terus kami juga memiliki website yang selalu mengupload tulisan-tulisan dari anggota kita itu sendiri mengenai ekosistem laut, konservasi, dan segala hal tentang laut. Ada di website-nya itu FDC Unhas.com, ya mungkin itu. Intinya semuanya FDC Unhas? Iya, semuanya FDC Unhas. Cari aja. Cari aja sendiri, nanti pasti bakalan dapat, intinya ada FDC Unhas, udah itu. Nah terus nih, kegiatan kalian ini sebenarnya mau mencapai apa? Apa sebenarnya yang ingin dicapai dari kegiatan ini? Nah, kalau untuk yang dicapai itu kita ingin meng-cover data, memperbarui data terbaru di Kabupaten sana, Kabupaten Pohwato, selain itu kita juga mau menghasilkan karya tulis ilmiah dalam bentuk jurnal, yang kemudian nanti dapat dipergunakan oleh mahasiswa, akademisi, atau masyarakat. Oh, jadi FDC Unhas ini menyediakan data-data juga untuk peneliti ya? Iya, betul. Oke, jadi bisa doang kalau misalnya teman-teman ini mau ambil data terus nggak bisa nyelam nih, boleh nggak sih hubungin FDC? Iya, boleh. Karena selain kita bisa diajak untuk menyelam, kita juga menyediakan alat yang bisa disewa. Jika teman-teman ingin menyelam, tapi tidak punya alat, kita bisa menyediakan alat untuk disewa. Selain itu, kita dari hasil kegiatan, selain dari jurnal, kita juga menghasilkan buku. Oh, ada bukunya juga? Iya, buku. Udah berapa buku yang diterbitkan? Sudah dua buku. Kalau buku kemarin, ada kegiatan Explorer Supermonde, jadi kegiatan itu juga semacam Expedition Delapinus, cuman kita bergerak di kawasan Supermonde. Jadi kemarin ada Explorer pertama, Explorer kedua, di Lanjukang, di Pulau Lanjukang, Explorer ketiga kemarin, di Pajenekang. Jadi untuk Explorer pertama dan kedua sudah ada bukunya. Nah, insya Allah nanti Explorer buku di Explorer Lanjukang itu di launching besok. Besok? Iya, di pembukaan. Oh, besok pembukaan kegiatannya? Iya. Sekali di kisip lepasan tim Expedition di situ. Oh, luar biasa ya. Nah, untuk bukunya sendiri judulnya apa itu? Sempat ada teman-teman BKM nih yang mau cari. Kalau judulnya itu Explorer Supermonde. Oke. Edisi Lanjukang. Nah, tergantung nanti misal di Explorer pertama itu ada edisi Pulau Balang. Iya. Edisi kedua Pulau Lanjukang dan edisi yang ketiga nanti di Pajenekang. Oke, jadi ada tiga pulau nih. Nah, untuk ketunya sendiri sudah berapa pulau nih yang ditempati jalan-jalan? Masih banyak dong, boleh dan disebutin, disebutin. Kalau pulau yang pernah di sekitar Makassar, lanjukkan kemarin kegiatan, dikodengareng keke, kodengareng lompok juga. Kebetulan juga, kita kalau misalnya mau pelatihan, ataupun ada teman-teman yang mau coba menyelam, kita biasa ke barang-barang lompok. Nah, kebetulan di sana juga ada sekretariat di pulau. Jadi, sudah banyak nih yang ditempati jalan-jalan. Jadi, dapat mini doi di pulau? Ikan. Ya, bisa jadi. Oh, ikan. Jadi, bukan pidoi. Oke. Nah, kan, sudah berapa kali nih menyelam, pernah tidak sih dapat sesuatu yang tidak diinginkan? Kayak tiba-tiba, eh, tidak diminta-minta habis oksigen atau apa, selama menyelam nih? Kalau selama menyelam, biasa. Kalau yang kehabisan oksigen, biasa. Iya. Biasa dapat. Karena, biasa yang turun pertama kan, masih full. Iya. Nanti giliran yang turun kedua, biasa langsung habis. Tapi, itu nih, gunanya ketika kita menyelam itu tidak boleh. saya lakukan sendiri. Jadi, ada kata, never dive alone. Oke. Jadi, tidak boleh menyelam sendiri kan. Nah, untuk riselan sendiri, pernah enggak alami seperti itu? Pernah. Pernah? Berapa kali? Tiga, empat. Oh, kalau ada kejadian begitu, bagaimana caranya biar tidak panik? Nah, itu saya tetap, tetap, tetap relax, jangan panik. Karena, segala sesuatu kan, kalau panik, pasti bahaya. Iya, enggak bisa berpikir. Nah, dalam penyelaman itu juga, kadang di bawah itu, pikiran kemana-mana, pikiran juga kemana-mana. Terus, kita juga tidak tahu, bagaimana nanti, badinya, bagaimana. Jadi, langsung saja, misal, ada trouble, dan lain-lain. Konsul apa, kode saja badinya, untuk di, ini, selamat tinggal. Oh, ada kodenya? bagaimana, bagaimana tuh kodenya? Kalau kode biasa, kalau ada trouble biasa, kode begini, trouble. Baru ditunjuk apa yang? Baru ditunjuk apa yang trouble, misal masker, tunjuk. Oh, begitu. Kayak bisa noxigen. Kalau begini, berarti, masalah di nanti. Oke, kalau Loren sendiri, pernah enggak ada masalah, pada saat menyelam? Pernah. Oke. Nah, kalau masalah itu mungkin, di telinga. Telinga. Tekanan kan, itu, di awal-awal penyelaman. Tapi, kalau untuk orang yang sering menyelam, mungkin, sudah tidak. Untuk orang-orang pemula ini, biasa terjadi, di tekanan, di telinga. Iya. Semakin dalam kan, makin kuat tekanannya. Jadi, itu yang biasa, jadi, kayak biasa panik. Kalau untuk pemula panik, karena telinganya kan, berdungung. Oke. Nah, cara mengatasinya itu gimana? Nah, kalau untuk cara mengatasinya itu, biasa kita ajarin di pelatihan. Iya. Pas pelatihan di sense kan, cara yang pertama itu yang, hidung ditekan. Iya. Terus, kayak dihempuskan, kuat-kuat ke telinga. Oh, udaranya. Selain itu, kalau enggak mempan, iya. Telan nuda. Oh, oke. Nah, yang ketiga, rahang digoyangkan. Digoyang? Iya. Eh, kenapa saya bunyi? Ke kanan dan ke kiri. Kayak gitu. Intinya jangan begini. Iya. Sama jangan panik. Oh, jangan panik. Itu intinya. karena sebenarnya yang itu, biasa kita dapat di penyelesaian masalah di bawah air, itu biasa kita dapat di pelatihan. Oke. Karena ada pelatihan khusus untuk dunia penyelaman. Oh, intinya kalau misalnya ada pelatihan, jangan males, di. Iya, betul. karena jangan sampai di bawah air, enggak ditahu apa kodenya itu. Nah, oke, untuk reslan dulu ini, ada tips enggak untuk teman-teman yang mau belajar menyelam? Kalau tips mau menyelam itu sebenarnya enggak terlalu khusus sih, cuman ikut saja pelatihan, ya mungkin keberanian yang pertama. Iya, modal utamanya keberanian. Oke. Nah, untuk Mbak Loren sendiri nih, apa tipsnya? Kalau saya mungkin tips lebih kepada terkhusus anak-anak perikanan. Iya. Nah, kepada anak perikanan yang baru, ikuti prosesinya dulu di KEMAPI, di keluarga mahasiswa perikanan, terus yang ingin bergabung bersama kami di FDC Unhas, bisa mendaftarkan dirinya nanti di pendaftaran, dan siapkan mentalnya untuk latihan, jangan takut panas terlebihnya. Iya, saya juga dari tadi ini mau bertanya, kenapa bisa Mbak Lorenz Putih sedangkan sering sekali pergi menyelam, adakah tipsnya biar cepat glowing begitu ya? Kalau untuk itu, kayaknya tidak, Jik. Oh, jangan takut matahari. Iya, intinya tahu. Tidak sembunyi, Jik, bagaimana? Tidak. Bagaimana mau sembunyi di laut? Intinya, jangan takut matahari, karena kalau untuk perawatan kulit itu sebenarnya banyak. Banyak. Intinya ada ini. Iya, intinya ada money. Oke, nah untuk masuk di FDC sendiri itu, atau teman-teman BKM yang mau belajar ini di tempat lain, harus bisa berenang dulu enggak sih? Kalau di FDC itu sendiri, kalau mau masuk di kami, kita ada pelatihan renang dulu. Oh, ada pelatihan renangnya. Pelatihan renang, baru kita ada proses pendidikan dasar untuk masuk di FDC. Iya. Terus itu, setelah masuk di FDC baru kita ajar dalam hal penyelaman. Oke, jadi diajar dulu berenang, baru diajar menyelam. Iya. Jadi, yang tidak tahu berenang, jangan takut masuk, Dik. karena saya juga ini orangnya, belum tahu berenang. Sama sekali. Sama sekali. Nanti masuk, diajar sama kakak-kakak FDC. Iya. Yang awalnya takut untuk ke dalam, akhirnya berani. Oke. Yang penting punya tekad. Oke. Oke. Nah, kalian ini sudah ke pulau-pulau nih, terus ke laut-laut mana saja. Banyak nggak sih sampah di laut? Banyak. Ya, kalau soal sampah di laut itu. Miris sebenarnya. Miris. Sudah tidak bisa ditutup-tutupi kan. Semua orang juga pasti tahu kondisi. Laut kita Indonesia sekarang bagaimana, sampah di mana-mana. Kesadaran masyarakat juga masih kurang. Nah, mungkin kepada teman-teman pecinta alam. Iya. Teman-teman yang suka diving. Mungkin itu yang perlu ditingkatkan lagi. Tentang kesadaran diri sendiri dan bagaimana kita mengajak masyarakat di sekitar untuk sadar akan alam. Iya. Intinya sadar diri dulu lah. Iya. Nanti kalau lihat sampah, ambil. Ambil. Biar orang sekitar kita juga termotivasi. Iya, betul. Nggak buang sampah sembarangan. Ih, kasihan itu. Nah, pungut sampah aku. Iya. Oke, nah terus nih, kalau kalian ke pulau, banyak nggak sih sampah yang ada di sana? Iya, banyak. Pulau apa yang paling banyak? Kalau... Rata-rata sih. Oh, rata-rata sih. Iya, karena memang sampah biasa kalau di pulau, itu dari sampah kiriman. Oke. Dari arus laut begitu. Oh, jadi biar sampah yang di Makassar ini contohnya, keluar ke pulau, kasihan. Iya, betul. Baru bagaimana caranya mereka buang sampahnya yang ada di pulau? Mereka sebenarnya masih kelukan karena setiap ada kegiatan pembersihan-kebersihan di sana, pasti besoknya langsung banyak lagi sampah. Oke, terbawa arus. Terbawa. Karena sempat saya juga wawancara di pulau. Itu yang mereka kelukan. Terus mereka sebenarnya minta, orang-orang pula sebenarnya minta bahwa ada kapal khusus pengangkut sampah untuk dibawa ke sini. Karena memang dasarnya sampah-sampah itu pasti dari kota itu sendiri. Oke, boleh nggak sih dari Mbak Lorenz dulu, boleh nggak diceritakan kesan terbaiknya selama menyelam? Kalau kesan terbaik selama menyelam, yang pertama itu pasti karena keindahan bawah laut. Nah, kita bisa lihat rembuk karang warna-warni, ikan-ikan lucu, ada Nemo yang biasa lihat di TV kan? Kita bisa lihat secara langsung. Terus, kalau beruntung kita bisa ketemu hewan-hewan yang endemik dan langka, contohnya kayak penyuh, hiu. Oh, pernah ketemu? Iya, pernah. Pernah ketemu hiu juga? Iya. Nggak panik tuh? Yang penting kan nggak? Didekatin. Oke. Jadi itu juga tipsnya untuk penyelam, jangan amatiran lah kalau ketemu hal-hal yang seperti itu, kita harus lebih tetap jaga jarak. Iya. Jaga jarak? Jaga jarak. Seperti ketar kena COVID. Oh, untuk Rislan sendiri, pengalaman apa yang paling berkesan selama menyelam? Kalau masalah pengalaman sih, sama seperti Lawrence awalnya gabung di FDC karena penyelaman, yang pasnya gabung dalam FDC ternyata banyak hal-hal yang menarik di FDC itu sendiri, mulai dari fokusannya kami sebagai scientific divers, penyelaman ilmiah, terus kita juga diajarkan bagaimana pelasteran lingkungan dalam hal bawah air. Oke. Nah, sebelum kita closing, boleh nggak sih dikasih dulu statement closing dari Rislan Shams sendiri? Sebelum kita closing, kasih statement closing dulu, kayak apa ya, pesan-pesan deh untuk teman-teman BKM. Silahkan. Kalau teman-teman, untuk teman-teman BKM, tetap pantau kegiatan kami karena kami yang punya kegiatan-kegiatan yang menarik dalam hal dunia penyelaman. Oke. Nah, untuk Mbak Loren sendiri, Neng. Kalau saya, pesan saya untuk teman-teman BKM, saya ingin mengajak untuk lebih menjaga lingkungan. Iya. Terlebih karena kita ini manusia yang saling berinteraksi dengan alam. Jadi, mari kita menjaganya dan menikmatinya. Oke. Nah, sebelum kita tutup lagi, boleh dong disebutkan nama Instagramnya. Sempat ada teman-teman BKM, ih, temannya itu ketuanya, sama cantiknya itu ketua ponitianya. Boleh dong dari Rislan dulu. Jangan lupa saya follow Instagram saya di Rislan Syam. Oke. Dari Loren sendiri. Kalau Instagram saya, at Lorenz Puspita. Oke. Nah, ditawam itu nama Instagramnya. Nah, untuk teman-teman, jaga lingkungan laut kita. Karena kata Mbak Loren sendiri, kita berinteraksi dengan alam. Mulai dulu dari diri sendiri. Nah, kalau kita pengut nih sampah, otomatis orang lain akan tergerak untuk pengut sampah juga. Atau setidaknya tidak mengotori lingkungan kita. Oke. Saya Wahada sendiri dari BKM. Mohon undur diri. Tetap ikuti berita Kota Makassar. Satu informasi, empat media bisa dibaca, didengar, dan ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.